Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah maaf Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Informasi singkat Kembali mengenai Masalah honorir Honorir diangkat P3K lewat TIS Wakil Ketua Komisi 2 Pertanyakan mekanisme tersebut Sumber berita atau informasi Yang kami kutip langsung Dari website resmi DPR Republik Indonesia HTTPS www.dpr.go.id Seperti biasa Teman-teman sebelum kita Tampilkan dan kita bacakan Beritanya, izinkan Kami ingin membawakan sebuah pantun Buah Rambutan Buah Durya Buah Duku Buah Limun Jangan lupa Tersenyum kawan Bulan depan Tetap gajian Inilah beritanya Dari Dewan Pengwakilan Rakyat Republik Indonesia Judulnya Honorir diangkat P3K lewat TIS Wakil Ketua Komisi 2 Pertanyakan mekanisme tersebut Berita dibuat Atau dipublikasikan 14 November 2023 Oleh Komisi 2 Menizin Kami bacakan Beritanya secara lengkap Dan utuh Panglimen Taria Jakarta Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Gingsang Mempertanyakan mekanisme Pengangkatan Honorir Menjadi pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Tahap P3K Yang ternyata Tetap ada Tahapan TIS Padahal Menurutnya Berdasarkan Tengah 4 kerja Sebelumnya Disepekati Bahwa tidak ada TIS Untuk pengangkatan Honorir Menjadi P3K Kita kan sepakat dulu Itu tidak ada TIS Ketika dia Yang terakhir ini Muncul Dari Saudara Menteri Akan diaudit Dengan BPK Mengenai Keabsahannya Enggak perlu Di TIS PAK Nah sekarang Sampai saat ini Banyak TIS-TIS P3K Saya jadi bingung Menjawab di sana Kata Junimat Dalam rapat kerja Diselenggarakan Dengan uang rapat Komisi 2 DPR RI Senayan Jakarta Hari Senin 13 November 2023 Berdasarkan Paparan Dari Menpan RBI Azwar Anas Akan ada Skenario Penataan XDHK2 Dan Non-SN Hal ini Menurut Junimar Tidak memiliki Kepastian hukum Dan dapat menimbulkan Masalah baru Tenggibi sebelumnya Sudah disepakati Sejak awal Tidak ada TIS Untuk Konoran menjadi P3K Ini kan semua Pemerintah Untuk menyelesaikan Penataan ini Adalah terbitnya Keputusan Nentri Pan-RB Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi P3K Jabatan Fungsional Telah disiapkan Kota 80% Untuk Formasi Khusus Bagi XDHK2 Dan Non-SN Yang Kelulusannya Berdasarkan Peringkat Terbaik Dan Kota 20% Bagi Formasi Umum Dimana Kelulusannya Berdasarkan Nilai Ambang Batas Dan Peringkat Terbaik Artinya Pemerintah Menempatkan Tenaga Nenis Yang Telah Mengabdi Untuk Diberi Termasi Terlebih dahulu Agar Masuk P3K Pungkas Anas Itulah Beritanya Tentaman Secara lengkap Yang Bisa Kami Dijakan Mohon maaf Jika Dalam Membaca Kami Kurang Begitu Baik Kurang Jelas Artikulasinya Semoga Ada saja Manfaatnya Akhirnya Kami Sudahi Dengan Nabi Taufik Wahid Assalamualaikum Baru Sama Tuntai Ta'ala Bangka Tuh